Oh, ada ini dulu? Saya dulu, saya terbuka dulu. Ya, saya akan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur. Mari kita panjarkan kehadir Allah SWT di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali di ruang Zoom untuk mengikuti kajian Daurah Ramadan bersama Mais Institute. Yang mana pada pagi hari ini insyaAllah tema pembahasan yaitu terkait tahsin. Pembahasan Kitab Riyadhah yang ditulis langsung oleh Al-Ustadz Walid. Dan Alhamdulillah, supran jadatullah Al-Ustadz telah hadir di ruang Zoom ini untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, kepada ikhwah sekalian, mohon dipersiapkan, dikondisikan segala hal ini untuk bisa fokus, menyimak kajian dari awal sampai akhir. Kita langsung saja kepada Al-Ustadz, waktu dan layarnya dipersiapkan. Tinggal ini ya tadi, screen-nya. Sudah, Seth. Sudah, sudah. Sudah ada ya? Baik. Ya, ada saya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi yawmawalah, syadu an la ilaha illallah, dahula syarikalah, wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabi'a ba'dah, wa salallahu ala nabiyina muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amab'ad. Alhamdulillah, pada subuh ini, kita dipertemukan dalam majlis ilmu, dan kita bersyukur kepada Allah SWT, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Tentunya kenikmatan yang paling besar, yakni kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, ni'matnya hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas kita sebagai manusia, diantaranya adalah kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari juga hadis-hadis, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Dan diantara ilmu syar'i, itu adalah ilmu tata cara membaca Al-Quran Al-Karim. para ulama mengumpulkannya terhadap ilmu syar'i. Ketika kita mempelajari tata cara membaca Al-Quran, itu termasuk ibadah. Karena berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, dan juga yang namanya ibadah, itu diikat dengan yang pertama, dengan keikhlasan, dan yang kedua adalah dengan itibah, mengikuti kaifiyah, tata caranya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun di dalam membaca Al-Quran, telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menerimanya dari Malaikat Jibril, dari Allah Azza wa Jalla, kemudian diajarkan kembali kepada para sahabatnya, kemudian diajarkan kembali kepada para tabi'in, oleh para sahabat, tabi'u tabi'in, kemudian sampai kepada kita, dengan cara bertalakti, dengan cara tabi'in. Taib. Dan insyaAllah, salah satu alat, cara mempelajari, kata cara baca Al-Quran, itu diantaranya adalah kita mempelajari ilmu tajwid, dan juga kita mendengar, dan membacakan bacaan kita kepada seorang guru. Dan diantaranya sekarang, insyaAllah kita akan membahas bersama-sama, itu menggunakan kitab Riyabah Tumri'im Bifakihi, yang ini panduan praktis, melatih kefasihan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Baik. Di dalam kitab Riyabah ini, di sini nanti ada beberapa contoh-contoh, yang akan dipelajari oleh kita semua, juga nanti mungkin, di akhir-akhir mungkin ada sesi prakteknya, nanti diantara antum, barangkali nanti akan ada yang ingin mempraktekan bacaannya, contoh-contoh, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ini, nanti kita bersama-sama saling membaca dan mengoreksi. Baik, demikian. Nah, di awal, di pertama ini, kita mungkin insyaAllah akan mukaddimah terlebih dahulu, agar nanti kita bisa lebih mengetahui lagi, apa itu ilmu tajwid, dan tata cara mempelajari bacaan Al-Quran. di dalam kitab Riyabah ini, insyaAllah yang akan kita bahas, itu diantaranya ada empat bab ya, diantaranya nanti kita akan membahas tentang bab pertama itu, tentang huruf-huruf berharokat. Bab pertama tentang huruf-huruf berharokat, kemudian nanti juga di bab pertama ini, kita akan mengetahui bagaimana cara membaca huruf berharokat, disertai dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, di dalam pengucapan huruf berharokat tersebut. kemudian yang kedua, bab kedua itu nanti kita akan melatih pengucapan huruf mad, pokal panjang ya, pokal panjang. Nanti kita akan melatih, bagaimana menyeimbangkan, kemudian juga yang dipanjangkan ada beberapa, ada yang dibaca dua harokat, ada yang lebih dari dua harokat, kemudian di dalam baca Al-Quran ini, batasan panjangnya ada berapa harokat, nanti itu ada di bab kedua. Kemudian di bab ketiga, itu nanti kita akan melatih huruf-huruf yang sukun, dan di huruf sukun juga sangat penting sekali untuk kita latih, karena di antara kita mempraktekan hak dan mustahak huruf, di antaranya terjadi nanti dalam kondisi sukun, paling banyak. Kemudian yang terakhir itu adalah bab tentang huruf-huruf bertajdid. Jadi huruf-huruf bertajdid. Nanti kita akan melatih bagaimana cara membaca huruf bertajdid, kesalahan-kesalahannya, bagaimana nasihat-nasihat para ulama tentang pengucapan huruf-huruf bertajdid tersebut, dari ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama sekarang. Demikian. Nah, empat bab ini, dari yang pertama tadi, harokat, kemudian mad, kemudian yang ketiga adalah sukun, dan terakhir adalah tajdid, ini adalah hal-hal yang mesti kita kuasai di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau terjadi kekeliruan di empat hal tersebut, ini tentunya bisa merubah makna. Tadi di awal misalkan, kita membahas harokat, ada kekeliruan di dalam harokat, harokat diganti menjadi sukun misalkan, atau cara pengucapan harokat yang keliru antara harokat dengan harokat yang lain, atau dari harokat yang asli, nanti malah jadi ke harokat yang far'i, yang harusnya A jadi E misalkan, yang harusnya A jadi E misalkan, yang harusnya I jadi E, seperti itu, maka itu juga nanti bisa sampai merubah, merubah makna atau merubah contoh dari Nabi. Kemudian yang kedua, mad juga sama, ya mad ini sangat penting sekali di dalam pengucapan bacaan Al-Quran, diantaranya adalah mad yang dua harokat, yang mana ketika kita nanti melakukan kekeliruan di dalam mad, itu bisa sampai merubah makna, yang dua harokat dipendekkan, atau yang dua harokat, apa namanya, yang satu harokat malah dipanjangkan. Nah ini bisa sampai merubah makna di dalam bahasa Arab, kaedah bahasa Arab secara umum, bukan hanya di dalam baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sukun, juga sama, sukun ketika kita ganti ke bunyi harokat, atau sukun ke bunyi yang lain, itu bisa sampai merubah makna, termasuk tajjid. Terakhir, ketika kita membaca Al-Quran, menghilangkan tajjid, atau nanti menambahkan tajjid, itu semua bisa merubah makna, bisa sampai merubah makna. Jadi keempat hal ini, insya Allah akan kita latih, di dalam kitab Riyadhullah. Jadi di kitab Riyadhullah ini, tidak ada pembahasan tentang, hukum-hukum tajjid. Bicara mendalam juga, tentang hukum non-sukun, hukum-hukum, kemudian misalkan, hukum-hukum dalam, sawaqin, atau tentang, tentang faklil itu, tidak ada. Jadi masih berbicara tentang, fasohatul lisah. Kita mulai dari, apa itu Riyadhullah tulisan? Di awal, di judul kitab itu, dinamakan, Riyadhullah tulis, bifakkihi. Ini diambil oleh anak itu, dari perkataannya, Al-Imam Ibnul Jazari, rahimallahu ta'ala. Beliau menasihatkan, kepada kita semua, bahwasannya, Kata beliau, kata Al-Imam Ibnul Jazari, dalam nabamnya, beliau mengatakan, tidak ada yang membedakan, orang yang belajar tajwid, dan orang yang tidak belajar tajwid. Dan yang membedakan itu, kecuali apa? Seorang melatih, Riyadhullah tulis, Riyadhullah tulis, melatih mulutnya, itu dengan cara, Riyadhullah tulisan, memperbanyak latihan, tikror, atau, memperbanyak pengulangan. Nah, seperti itu. Ini nasihat dari Iman Ibn Jazari, dijarikan judul oleh anak, kitab tersebut, Riyadhullah tulis, atau secara bahasa itu, Riyadhullah tulis, para ulama juga menyebutkan, Riyadhullah tulis, itu maksudnya adalah, Riyadhullah tulis, dan banyak sekali, para ulama yang memberikan nasihat, Riyadhullah tulis, melatih lidah kita, mulut kita, pengucapan huruf-huruf Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu, apa itu Riyadhullah tulis. Riyadhullah tulis, ini berasal dari dua kata, ada Riyadhullah, ada Al-Lisan. Riyadhullah itu, olahraga, atau latihan, atau latihan-latihan. Lisan, itu lidah kita. Baik. Riyadhullah tulis yang dimaksud oleh para ulama, adalah, Al-mudawamatu ala nutkis sahihi liyatamarrana fihi, yaitu proses, sebuah proses pembiasaan. Ya, ala nutkis sahih, untuk mengucapkan bacaan yang benar. Ya, liyatamarrana fihi, agar nanti kita terbiasa dalam proses latihan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan Riyadhullah tulisan. Jadi, Riyadhullah tulisan ini, adalah proses pembiasaan. Proses pembiasaan, terhadap bacaan-bacaan yang benar, atau contoh-contoh yang sahih. Jadi, jangan sampai nanti ketika kita mempelajari atau melatih ucapan huruf-huruf Al-Quran, itu dengan contoh-contoh yang keliru. Karena kalau dengan contoh-contoh yang keliru, akan berefek kepada kita semua, nanti kita juga akan mengikuti kekeliruan tersebut. Maka, dianjurkan kepada para pembelajar Al-Quran, diantaranya adalah untuk mempelajari Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada seorang guru. Kepada seorang guru, dengan cara bertalaki, atau nanti guru kita, yang memperhatikan bagaimana bacaan tersebut. Kemudian kita membacakan. Itu adalah proses bertalaki, adanya sama dan adanya Arab. Adanya kita mendengar, dan juga kita membacakan bacaan kita kepada seorang guru. Nah, jadi itu riawotul lisan. Jadi riawotul lisan ini, proses pembiasaan. Pengulangan. Demikian. Kemudian, Ana di sini merangkum beberapa manfaat, atau faidah, yang akan kita dapatkan ketika kita memperbanyak riawotul lisan. Di antaranya adalah, Ana merangkum beberapa faidah, di antaranya ada sekitar 10, 10 faidah, baru 9 mungkin ya, 10 faidah yang akan kita dapatkan ketika kita memperbanyak riawotul lisan. Di antaranya adalah, yang pertama, memperoleh kefasihan dalam membaca Quran. Jadi ketika seorang memperbanyak latihan, sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama, di antaranya adalah, Imam Ibnul Jazayir Rahimahullah, yang Ana tadi sebutkan, la'isa bainahu wa baina tar'kihi, illa riawotul mri'im bifakih. Jadi kunci belajar bacaan, karena itu adalah latihan, latihan dan latihan. Demikian. Ini yang pertama adalah, ketika seseorang memperbanyak latihan, itu akan memperoleh kefasihan. Akan memperoleh kefasihan dalam membaca Al-Quran. Nah, di antaranya adalah, perkataannya Al-Imam Al-Ja'bari, di dalam kitabnya, Uqudul Jumat, beliau mengatakan, Wa adamin lian daribal lisanu fasohatan, wa tahuzu husna tilawati Al-Quran. Artinya adalah, dawamkanlah untuk melatih lisan secara fasih, dan engkau akan mencapai keindahan bacaan Al-Quran. Jadi, seorang ketika memperbanyak latihan, akan memperoleh keindahan dalam membaca Al-Quran. Juga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Jazayir Rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya An-Nashar, beliau mengatakan, Wa la a'lamu sababan libulughi nihayatil itqani wattajuini wa wawusuli ghayatil tashihi wattajdidi misla riadatil al-suni. Wa taqrari ala laqdil mutalaqa min famil muhsin. Nah, ini perkataan beliau, Imam Ibnul Jazayir Rahimahullah mengatakan, Tidaklah aku mengetahui sebab, untuk tercampainya puncak sebuah kemudkinan, atau bacaan bertajwid. Ketepatan bacaan dalam tasjid. Seperti riyadatul lisa, atau pengulangan terhadap lafad yang ditalakikan dari seorang guru. Itu yang pertama. Jadi, seorang ketika memperbanyak latihan, itu akan memperoleh kefasihan. Yang kedua adalah, banyaknya nasihat dari para ulama. Banyaknya nasihat yang dinasihatkan oleh para ulama, tentang riyadatul lisan ini. Di antaranya adalah, kita ringkat saja, sebagaimana perkataannya Abu Amr Ad-Dani, di dalam kitabnya At-Tahdid, hampir mirip perkataan dengan Imam Ibnul Jazayir, لَيْسَ بَيْنَا تَجْوِيدُ وَتَرْكِهِ إِلَّا رِيَوْضَتُنْ نِمَا تَدَبَرَهُ بِفَقِّهِ Ya, lebih mirip dengan perkataan Imam Ibnul Jazayir. Tidak ada perbedaan antara yang mengetahui tajwid dan meninggalkannya, kecuali latihan bagi seorang yang memperhatikan mulutnya tersebut. Yang mentadaburi mulutnya, artinya latihan. Begitupun perkataannya Imam Al-Jabari, Imam Ibnul Jazayir, وَلَيْسَ بَيْنَا تَجْوِيدُ وَتَرْكِهِ Imam Al-Jabari ini ya, وَتَرْكِهِ إِلَّا رِيَوْضَتُمْ مَنْ يُحَسِّنُهُ بِفَقِّهِ Ini juga hampir sama perkataannya dengan perkataan para ulama Imam Jazayir, Abu Ammar Adani dan lain sebagainya. Ini pendahulunya. Dan diantaranya adalah ngasad dari Imam Ibnul Jazayir, لَيْسَ بَيْنَا تَرْكِهِ إِلَّا رِيَوْضَتُمْ رِيْمْ بِفَقِّهِ Tidak ada perbedaan antara yang mengetahui tajwid dan yang meninggalkannya, melainkan latihan seorang dengan mulutnya. Ya, ini Riyadotul Lisan. Juga perkataan yang lain, وَلَيْسَ لَهُ ضَابِتٌ سِوَتِقْرَرُ بِالْفَمِّ وَاسْتِمَعِهِ مِنْ قَارِ Dan bukanlah baginya seorang yang ضabit kuat, melainkan adanya pengulangan, yaitu dengan mulut dan mendengarnya dari seorang kori. Jadi ketika kita melatih pengucapan huruf-huruf ini, diantara kuncinya adalah kita banyak berlatih dan juga banyak mendengar dari seorang guru. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, diantara faidah, kita memperbanyak latihan pengucapan huruf, diantaranya adalah bisa meminimalisir kesalahan dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana perkataannya Imam Al-Atabi, beliau wafat tahun 220 Hijriah, Apabila lisan jarang digunakan, jarang dilatih oleh kita, maka beratlah makhraj huruf baginya. Maka diantara tujuan, belajar ilmu tejuwid, itu diantaranya adalah Itu menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Halal ada dalam bertalaki, dalam proses bertalaki. Kemudian, yang selanjutnya akan kita dapatkan juga ketika kita memperbanyak latihan, latihan-latihan pengucapan huruf, diantaranya adalah para ulama memasukkan riadatul lisan ini ke dalam rukun tajwid. Berkata, Sheikh Ibrahim As-Saman Dudi, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Kata beliau, kata Sheikh Ibrahim As-Saman Dudi, beliau mengatakan, diantara rukun bertajwid itu ada lima. Yang pertama, seorang mengetahui makharijul huruf. Dia mengetahui makharijul huruf, tempat-tempat keluarannya huruf. Yang kedua, seorang harus mengetahui sifatul huruf dan bisa juga mempraktikannya. Yang ketiga adalah mengetahui tentang ahkamu tajwid, hukum-hukum tajwid. Seperti nimsukun dan lain sebagainya, mimsukun, yang berkaitan dengan ahkam. Kemudian yang ketiga adalah riyadatul lisan. Yang keempat mungkin, riyadatul lisan. Pengulangan, banyaknya pengulangan oleh kita. Banyaknya latihan, itu diantara rukun bertajwid. Dan yang kelima adalah bertalaki kepada seorang sheikh, bertalaki kepada seorang guru. Ini lima rukun ini, diantaranya adalah para ulama memasukkannya riyadatul lisan. Jadi riyadatul lisan ini sangat penting sekali kedudukannya dalam proses belajar Al-Quran. Karena seorang tidak akan bisa baca Al-Quran tanpa adanya latihan. Tanpa adanya latihan. Kemudian, selanjutnya, ketika seorang memperbanyak latihan riyadatul lisan, yang kelima adalah diantara faidahnya, tidak akan takalluf, ta'asuf dalam membaca Al-Quran. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibn Jizari ketika beliau membahas tentang babu tajwid, tentang definisi tajwid. Dan di akhir, di akhir nautom, beliau membahas tadi tentang latihan riyadatul lisan. Dan sebelum itu, beliau membahas terlebih dahulu diantaranya adalah ketika seseorang memperbanyak latihan, memenuhi rukun-rukun bacaan Al-Quran yang tadi, kita mengetahui makhrujul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid, riyadatul lisan, dan juga kita sudah bertalaki kepada seorang guru, maka diantara faidahnya adalah kita nanti dalam baca Al-Quran itu tidak akan berlebihan. Tidak takalluf, tidak juga ta'asuf di dalam membaca Al-Quran. Karena nanti kita akan tahu mana bacaan yang takalluf, mana bacaan yang tidak. Beliau mengatakan, seorang yang memperbanyak latihannya, itu akan mukammalan, akan sempurna. Sempurna huruf-hurufnya, mahrad sifatnya, hukum-hukumnya. tanpa disertai dengan takalluf, berlebihan, di dalam melafadkan huruf-huruf tersebut. Di antara contoh-contoh takalluf, misalkan ketika kita membaca huruf Hamzah yang harusnya dibaca biasa, a, a, b, ta, malah dibaca, b, ditekan berlebihan. Nah, ini salah satu contoh takalluf. Di antara contoh takalluf, juga misalkan kita membaca huruf-huruf, terlalu banyak getarannya, ar-luhman, nah, itu contoh takalluf. Di antara contoh takalluf, ketika kita misalkan, membaca huruf-huruf yang tipis, jadi miring ke kondisi taklil atau bacaan imalah, seperti itu. Yang harusnya dibaca, bismillah, malah bismillah, nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh takalluf. Nah, dengan kita mempelajari, melatih pengucapan huruf tersebut, dengan cara kita banyak latihan, maka hal-hal tersebut bisa kita hindari. Makanya disebutkan oleh Imam Jazari di sini, mukammalan min wairi ma takallufi. Yang kedua adalah, bilutfi finutki bila ta'assufi. Di dalam nanti membaca Al-Quran-nya tersebut, itu akan lupf, akan ringan, akan lembut, maksudnya adalah ringan pengucapannya. Tidak merasa kesulitan, tidak terbata-bata, tanpa dengan ta'assuf. Tanpa dengan ta'assuf. Maknanya sama, takalluf dengan ta'assuf, ya ini tidak berlebihan. Akan ringan pengucapannya, dan tidak berlebihan. Ketika kita membaca gunnah, ya harusnya dibaca innah, tidak berlebihan, proses memanjangkannya. Atau ketika kita membaca huruf mad, misalkan, yang dicontohkan bahwa mad itu paling panjang 6 harokat. Ini malah dibaca lebih dari 6 harokat, nah itu ta'assuf. Di antara contoh-contoh, ta'assuf. Meskipun nanti bacaannya itu, misalkan, bagus, indah. Tapi kalau berlebihan dari 6 harokat, lebih dari 6 harokat, proses memanjangkannya, maka itu termasuk kesalahan, dan kesalahan tersebut, bisa dikategorikan ke dalam ta'assuf. Jadi seorang ketika memperbanyak latihan, itu di antara fa'idahnya tidak akan ta'alluf, tidak akan ta'assuf, karena kita tahu timbangan huruf tersebut. Bagaimana cara baca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan contoh dari guru kita. Kemudian, di antara fa'idahnya adalah yang ke-6, diberikannya keringanan, atau diberikannya rusak, keringanan di dalam proses rial atau tulisan ini, untuk apa? Untuk ta'alluf. Untuk ta'alluf tadi. Ta'alluf secara asal itu dilarang. Tetapi nanti ketika kita, dalam proses latihan rial atau tulisan, itu pasti seseorang itu akan melalui ta'alluf terlebih dahulu. Ketika misalkan guru membacakan, jim, jah, ini malah dibaca, jah, ditekan berlebihan. Ketika seorang guru mengajarkan bahwa mat itu, tanpa ada tekanan di akhir, misalkan, wabduha, malah dibaca, wabduha, ditekan di akhir. Ketika misalkan seorang guru mengajarkan bahwa hamzah itu, di akhir harus terdengar bunyi hamzahnya, tapi tidak berlebihan penekanannya. Maka kadang seorang pembelajar, itu yang baru, yang baru kita memasuki proses talaki, itu terkadang nanti di awal-awal, itu ditekan terlebih dahulu. Pasti melalui proses ta'alluf itu. Makanya para ulama, memberikan rusuh keringanan kepada seorang yang baru belajar, itu untuk ta'alluf. Makanya jangan heran nanti ketika ada seorang guru mengajarkan, misalkan, pengucapan huruf tipis, sambil senyum, bahkan di daerah-daerah Mesir, terdengar kadang seperti bacaan Imalah dan lain sebagainya. Itu mungkin dalam proses latihan. Pas nanti baca Al-Quran-nya tidak demikian. Dan ini hal tersebut, dicantumkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani di dalam kitabnya Al-Tahdid, berdasarkan ada nanti Imam Hamzah pernah membaca dengan kondisi ta'alluf. Imam Hamzah ini pernah membaca dalam kondisi ta'alluf, kemudian diingatkan oleh Imam Al-Sawri. Diingatkan oleh Imam Al-Sawri, Ya Aba Abdillah, hadihi Riyadah tulisan. Kemudian beliau, Imam Hamzah menjawab, Wahai Aba Abdillah, ini adalah merupakan proses latihan. Riyadah tulisan. Maka As-Sawri mengatakan, Sodakta. Engkau benar. Maka dari sini, dari perkataan tersebut, Abu Amr Ad-Dani mengatakan, ya bolehnya, diadanya ruksah, mubalagoh, berlebihan, di dalam proses latihan. Tapi jangan didawamkan. Tidak jadi didawamkan. Kita sebagai pembelajar Al-Quran, mungkin nanti ta'alluf ini akan kita lalui gitu ya, yang baru belajar. Artinya akan kita lalui, dan dibiarkan saja ya, ta'alluf itu. Sambil nanti dikoreksi. Seperti ini bacaan yang benar, jangan seperti itu. Nah gitu ya. Taip. Itu diantara, faidah, kita memperbanyak latihan, atau Riyadah tulisan. Kemudian yang ketujuh, diantara, faidah, Riyadah tulisan. Dalam proses Riyadah tulisan, ini tetap akan mendapatkan pahala dari Allah SWT, meski kita sulit terbata-bata dalam pengucapan hurufnya. Disebutkan di dalam hadis, diriadkan oleh Aisyah RA, bahwasannya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-mahiru bil-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, wal-ladhi yaqra'u al-Quran, wa yata'ta'atau fihi, wahwa alaihi syakun, lahu ajran. Dikatakan di sini, bahwa orang yang terbata-bata, di dalam mempelajari Al-Quran, baik itu bacaannya, ataupun hafalannya, juga berat pengucapan huruf-hurufnya, maka baginya itu ajran, dua pahala. Diantaranya adalah pahala, kita belajar, dan yang kedua adalah, pahala huruf-huruf tersebut, yang kita ucapkan. Yang selanjutnya, dalam rial dhatul lisan, dalam proses latihan lisan, itu jangan hanya mencukupkan diri, pada latihan huruf saja. Harus melatihnya di ayat, atau di surah, atau di gabungan, gabungan huruf. Jadi nanti ketika kita melatih, rial dhatul lisan ini, kita jangan terfokus pada latihan, huruf hijaiyah saja. Karena disebutkan, secara ringkasnya, oleh Imam Ibnul Jezari, bahwa beliau mengatakan, orang yang melatih, pengucapan huruf saja, nanti belum tentu bisa, mengucapkan, huruf dalam keadaan, merokkabatan. Artinya orang yang sudah fasih huruf-huruf hijaiyahnya itu, belum tentu nanti ketika kita masuk ke dalam gabungan huruf, kata, atau misalkan nanti dari gabungan kata masuk ke ayat, atau dari ayat masuk ke satu surah, atau dari satu surah, misalkan nanti kita masuk ke satu juz, itu nanti akan ada kesalahan-kesalahan, atau akan tantangannya berbeda. Antara proses-proses tersebut. Jadi orang yang pengucapan hurufnya sudah fasih, belum tentu nanti ketika masuk ke ayat Al-Quran, ke satu juz, dua juz, itu bisa mutkin, bisa kuat bacaannya. Bisa fasih semuanya, seluruhnya secara keseluruhan. Bisa mudah dia mengucapkannya, belum tentu. Karena berbeda antara huruf yang jumlahnya, yang mufraudatan dan merokkabatan, beliau kata Imam Ibnul Jezari Rahimullah. Makanya di sini di kitab Riyaboh, ini tidak ada latihan huruf hijaiyah. Karena latihan huruf hijaiyah, itu mungkin di anak-anak, pembahasannya. Makanya di kitab Riyaboh, ini langsung ke dua huruf. Ini nanti toriqohnya, latihan dua huruf terlebih dahulu. Seperti misalkan nanti melatih tebal tipis, nanti setelah itu masuk ke kata, setelah satu kata masuk ke dua kata, setelah dua kata masuk ke tiga kata, terus seperti itu. Ini proses tada rujunnya. Tahapan kita belajar pengucapan huruf-huruf. Al-Quranul Karim. Dan di kitab Riyaboh ini, diusahakan itu contoh-contohnya, berasal dari Al-Quranul Karim. Bahkan yang dua huruf juga, itu diambil dari Al-Quran. Kebanyakan demikian di kitab ini. Contoh misalkan ketika kita baca, ini di Al-Quran ada, cuma nanti di kitab ini hanya dua huruf saja, sebagai pemanasan. Nanti misalkan ketika masuk ke huruf mat juga sama. Masuk ke huruf-huruf yang sukun, nanti kita belajar dua huruf dulu di awal. Demikian. Kemudian masuk ke tajdir juga sama. Nanti kita belajar bagaimana kondisi-kondisi cara membaca huruf-huruf bertajdir. Gimana caranya. Nanti kita belajar juga sama. Kemudian masuk ke satu kata, dua kata, tiga kata, sampai nanti gabungan. Murakabata. Ini pernah diingatkan oleh Imam Ibn Jazari, rahimahullah ta'ala. Bisa dicek di kitab An-Nasyar. Fa'idah ahkamal qari unnutka bi kuli harfin ala hiddatihi mu fin haqqahu fal yu'mal nafsahu bi ahkami hala taterkib. Nah gitu ya. Demikian. Kesimpulannya demikian. Taib. Ini panjang kalau kita bacakan. Yang kesembilan, beliau mengatakan, penulis disini mengatakan bahwa salah satu di antara fa'idah kita memperbanyak riyadah tulisan, adanya pengulangan itu adalah menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam belajar apapun. Bukan hanya belajar bacaan Al-Quran. Ketika kita ingin menjadi seorang yang ahli. Ketika kita ingin menjadi seorang yang mutkin. Itu baik dalam bacaan Al-Quran, baik dalam hafalan, baik dalam hal apapun. Di dalam proses belajar, itu harus adanya riyadah tulisan. Artinya adalah harus ada proses pengulangan murajaah. Demikian. Dikatakan oleh para ulama di antara Imam Ash-Shakawi rahimallahu ta'ala di kitab Jamalul Qura. Dia mengatakan bahwa wa'lam bi anna Al-Quranul Aziz bi anna Al-Quranul Aziz yakra'u li ta'allum fal wajib at-taqlil wat-tikrar. Di antara beliau mengatakan ketahuilah bahwasannya Al-Quran itu dibaca dalam proses pembelajaran. Itu maka yang wajib yang harus kita ketahui kunci dalam mempelajari bacaan Al-Quran itu di antaranya adalah at-taqlil dan juga pengulangan. Sedikit dan pengulangan. Nah ini metode belajar ya. Metode belajar itu sedikit-sedikit dan diulang-ulang. Demikian juga perkataan para ulama yang lain. Di sini Anda cantumkan diantara metode menguatkan hafalan itu adalah memperbanyak i'adah, memperbanyak pengulangan. Juga perkataan para ulama yang lain katanya kata Al-Hasan bin Abi Bakar an-Naisyiburi beliau mengatakan tidak akan mendapatkan hafalan sampai diulang-ulang sampai 50 kali. Seperti itu. Bahkan para ulama ada yang mengulang-ulang hafalannya itu sampai 100 kali. Bahkan mengulang bacaannya juga sampai 200 kali. ratusan kali mereka melakukan pengulangan-pengulangan. Demikian. Baik. Itu diantara faidah yang akan kita dapatkan ketika seseorang memperbanyak Riyadotul Lisan. Makanya di sini di kitab ini kita beri judul Riyadotul Lisan atau singkatnya adalah Riyadotul Lisan tentunya ini diambil dari perkataan Imam Ibn Jelzari dan ini nasihat yang sangat luar biasa sekali untuk kita sebagai pembelajar Al-Quran yakni harus banyak latihan. Lalu kita akan mempelajari bagaimana melatihnya itu. Yang pertama ketika kita melakukan Riyadotul Lisan atau proses latihan yang pertama kita latihan rajin memperbanyak pengulangan itu di rumah sendiri dan yang kedua ada seorang guru harus ada seorang guru yang bisa kita yang bisa mengoreksi kita semua. Bagaimana nanti membaca huruf jim huruf ba atau membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim bagaimana nanti tarikahnya caranya bagaimana. Jadi yang pertama banyak latihan dan yang kedua adalah harus ada seorang guru yang bisa mengoreksi kita. Demikian. nah itu diantara faidah kita memperbanyak talaq Al-Quran. Kemudian kita akan masuk ke bab yang pertama masuk ke bab yang pertama di dalam kitab ini yakni tentang tata cara pengucapan huruf berhargaat. Saya akan share dulu di sini kitabnya mungkin. Kita langsung praktik. Tunggu sementara. Nah ini ya, di bab pertama kita akan latihan dulu huruf-huruf berharokat Nah ini ya, melatih kesempurnaan harokat Kita akan, nanti anak akan bacakan Kemudian nanti yang di rumah, yang ada di sana nanti boleh mengikuti bacaan tersebut Nah yang pertama, di bab ini, melatih pengucapan harokat itu melatih tebal tipis Nah ada di halaman lima, melatih tebal tipis ada di halaman lima Nah di halaman lima ini dikatakan Tadribatun ala al-hurufil musakhomati ma'al-hurufil murah Dari segi tata cara bunyi, tebal antara tebal dan tipis, ini terbagi menjadi tiga Yang pertama, nanti ada huruf yang dibaca tebal Yang kedua, ada huruf-huruf yang dibaca tipis Yang ketiga, ada huruf-huruf yang bisa dibaca antara tebal dan tipis Nah itu ya Nah apa itu tebal? Nah tebal atau disebut oleh para ulama itu tafhim Itu harus ada dua Pengucapan huruf dikatakan tebal itu harus ada dua hal Yang pertama kata para ulama harus adanya siman wal harfi Proses penggemukan bunyi huruf tersebut Yang kedua adalah adanya menggema Adanya proses menggema Jadi ketika kita ingin menebalkan sebuah huruf Di dalam bacaan Al-Quran Itu yang pertama Tadi digemukan dan digemakan Siman wal harfi Wa imtila ul fami bisadahu Itu definisi At-tafhim Kata para ulama Jadi adanya proses menggemukan huruf Dan yang kedua adalah harus digemakan Nah akan kita praktikan Di antara huruf-huruf tebal Itu di halaman lima ada tujuh Di huruf-huruf hijaya Sepakat ini oleh para ulama Ketujuh huruf ini dibaca tebal, tafhim Tapi nanti tebal ini ada tingkatannya Sekarang kita ketahui saja Huruf-huruf yang tujuh ini adalah huruf-huruf yang dibaca tebal Di antaranya adalah huruf ho Huruf ho Nah ini Tadi ada gema Dan ada gemuk Gemuk ini secara simpelnya Ketika kita menggemukan sebuah huruf Simpelnya adalah Kalau di kita itu pokalnya diganti Kalau kita kiasakan ke bahasa Indonesia Itu ke pokal huruf o Nah gitu ya Itu proses menggemukan Contoh misalkan se ditambah o jadi so Nah gitu Tapi bukan hanya gemuk saja Harus ditambah gemak Jadi gemuknya itu harus menggemak Jadi tidak cukup kita baca to Tidak Harus disertai gemak to Nah gitu Bagaimana cara menggemakkan Dinaikkan ya Suara kita ke langit-langit Ditekan ke atas So Nah gitu Kemudian lidah juga ikut naik Nah gitu Lidah sebagian lidah ikut naik ke atas Nah itu cara menggemakkan Atau disebutkan oleh para ulama Di dalam sifatul huruf itu Isti'la atau itbak Nah gitu ya Jadi Kemudian So Do Lo To Ko Lo Nah itu huruf tebal Ketika dalam kondisi Lomah juga demikian Tetap ditebalkan Ku Jadi tidak cukup Ku Enggak Su Lo juga menggemak Su Nah gitu ya Menggemak Tidak cukup Su Tidak Tapi digemakan Su Nah gitu Kemudian Bon Du U Tu Ku U Lu Nah gitu Ini dalam kondisi Dommah Nah dalam kondisi Dommah ini Terkadang nanti Para pembaca Al-Quran ini Ada kekeliruan dalam bacanya Di antaranya kekeliruan yang pertama Di antaranya di huruf Sod Sod Itu terkadang dalam kondisi Dommah ketika Menebalkan Huruf Sod tersebut Kadang keliru menjadi huruf Sil Dibuang tebalnya Jadi ketika seorang Membuang tebal tipis Ini bisa nanti Merubah huruf Sampai bisa merubah huruf Juga ada yang Tidak sampai merubah huruf Nah yang sampai merubah huruf ini Di antaranya huruf Sod Su Ya Dibuang tebalnya Su Jadi Sin Ya atau huruf Yang selanjutnya huruf Yang sering terjadi itu Huruf Luh Luh Yang ini Luh Luh Malah dibaca Dibuang tebalnya jadi Luh Nah jadi Zal nantinya Baik Atau juga banyak juga Yang baca Al-Quran Huruf Dod Jadi Dal Duh Dibuang gemaknya Jadi Duh Jadi Dal Nah ini diantara huruf-huruf Yang sering terjadi kesalahan Dalam kondisi Dommah Nanti mungkin lebih jauhnya Nanti insya Allah dibahas Di Dommah ada Kemudian dalam kondisi Kasrah Ini tetap Ditebalkan Ya Tapi nanti ada beberapa huruf Yang Kadar ketebalannya Berkurang Di antaranya adalah Huruf yang Tetap ditebalkan Masih Ada bunyi tebalnya Masih kuat Huruf Sod Si Di Kemudian Ti Nah gitu ya Li Jadi bukan Si Tapi Si Yang benar Sod Dalam kondisi khas Kasrah Huruf Sod Di Bukan Di Bukan Tapi Di Kemudian huruf To Di Bukan Ti Tapi Di Nah gitu Huruf To Ini tebal Kemudian huruf Lo Di Bukan Di Tapi Di Kita perhatikan Misalkan ke Al-Quran Bukan 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 Dham Ayat ini Yang kita maksud adalah Huruf Sod Kita perhatikan Di Al-Quran Misalkan Ihdinassiratul Mustaqim Ihdinassiratul Bukan Ihdinassiratul Meskipun Nanti ada Reweb yang lain Yang pakai huruf Huruf Sin Nah Tapi yang kita Latih adalah Huruf Sod Si Di Nah ini Ya Dalam kondisi khas Kasrah Ada pun ketiga huruf Selain huruf yang tadi Huruf Ho Dan huruf Kof Dalam kondisi Kasrah Ini kadar ketebalannya Berkurang Kata para ulama Sampai Bunyinya Seperti huruf tipis Khi Ya Kemudian Kof Khi Tidak Seperti huruf-huruf Yang keempat Tadi Huruf Sod Bod To Atau huruf Lo Dalam kondisi Kasrah Ya Dalam kondisi Sukun Juga nanti Kita tetap Ditebalkan Contoh misalkan Kalau sukunnya Sebelumnya Fathabam Tebal 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 Al Ul Al Ul Ul Al 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 Kolah-kolahnya Tebal Ul Ya Kemudian Al Al U Ya Kemudian Rul Al Ul Kondisi Sukun Sebelumnya Lomah Atau Fat Fatah Dibaca Tebal Dalam Kondisi Sukun Sebelumnya Kasrah Nanti Ada Dua huruf Yang jadi Berkurang Kadar Ketebalannya Sampai Kata Para ulama Seperti Tipis Ya Anak Diperhatikan Semuanya Di antaranya Adalah Yang berkurang Huruf Kho Ikh Dibaca Seperti Tipis Ikh Tidak Dibaca Ikh Tidak Tapi Dibaca Ikh Kemudian Huruf Soad Ius Kemudian Huruf Soad Tetap Dibaca Tebal Ius Ius Tidak Is Tapi Ius Huruf Wad Iub Tidak Id Tapi Iub Tebal Huruf Wain Ini yang jadi Berkurang Kadar Ketebalannya Igi Sama Seperti Kho Seperti Tipis Igi Kemudian Huruf Iop Tebal Kol Kol Kolahnya Tebal Ioko Huruf Kho Juga Tetap Tebal Huruf Loh Iub Ditebalkan Baik Nah ini Di antara Tata cara Membaca Huruf Tebal Di berbagai Kondisi Yang akan Kita latih Dalam Kondisi Harokat Dan Dalam Kondisi Sukun Kemudian Selanjutnya Di antara Huruf Itu Di antara Huruf Ijaya Yang jumlahnya 29 Ada Huruf-huruf Yang dibaca Tipis Huruf-huruf Yang dibaca Tipis Di antaranya Adalah Selain Khuso Bal Tin Kyo Seperti huruf Ba Apa itu Tipis Para ulama Katakan Tarik Tidak Adanya Proses Penggemaan Bunyi Dan Juga Tidak Digemukan Bunyinya Nah gitu ya Tata caranya Adalah Diantaranya Adalah Ketika kita Membaca Huruf tipis Posisi Lidah Nanti Dihamparkan Di rahang Bawah Misalkan Ketika kita Baca Huruf Ba Ba Lidahnya Ada di rahang Bawah Jangan Dinaikan Nah gitu ya Ba Te Se Je Ha Tidak Jo Tidak Jo Tidak Bo Tidak Naik Kalau naik Bunyinya Lidahnya Naik ke atas Ke langit-langit Bunyinya juga Ditekan ke atas Itu keliru Itu bukan tipis Tipis itu harus Tidak ada proses Yang tadi Tekanan bunyi ke atas Tidak Bo Tidak Ba Ta Se J Ha Ha Tidak Ho Tidak Nanti misalkan Ada yang baca Al-Quran Anda contohkan Alhamdulillah Itu tebal Alham Itu tebal Itu tebal Karena Bunyinya Dinaikan Ke atas Bahkan nanti Ada orang Yang baca Quran itu Lidahnya juga Naik ke atas Di huruf-huruf tipis Dan huruf-huruf tipis ini Yang Murak Kokoh Yang ditipiskan Ini paling banyak Di antara huruf Hijaiyah Artinya apa Huruf tipis ini Sebenarnya Huruf yang paling mudah Kita praktikan Tapi di kita Khususnya di Indonesia Nah ini Jadi Menjadi Hal yang Banyak Kekeliruan Di huruf tipis ini Di antaranya adalah Karena bahasa kita Bahasa kita Kalau ada orang Sunda Orang Indonesia Orang Jawa Ya kita Pokalnya ini Berbeda dengan Orang Arob Orang kita Orang Indonesia Ini Terkadang ketika Membaca huruf-huruf Yang Tipis Misalkan Saya Biasanya Bunyinya itu Naik ke atas Saya Saya Kalau orang Arob Tidak Saya Lahjanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Itulah Orang Arob Demikian Ini nanti Daerah Bahasa kita Itu bisa Mempengaruhi Bacaan Al-Quran Maka kita akan Pelajari disini Di dalam Membaca huruf-huruf Yang tipis Anak perhatikan Huruf tipis Di antaranya adalah Huruf Ba Misalkan Ba Bi Bu Ta Ta Ti Bu Bukan Ta Tapi Ta Daerah Kemudian Ji Misalkan Ja Ja Bukan Ja Tapi Ja Ji Ju Kemudian Ha Ha Bukan Ha Ha Hi Hu Kemudian huruf Dar Da Di Du Bukan Da Tapi Da Bukan juga Seperti orang Jawa Da Tidak Jadi orang Arob Da Kemudian Zal Zilu Zai Z Zilu Sin Se Si Se bukan Sa Se Nah gitu Nah ini ya Gambaran huruf-huruf Yang tipis Ini mungkin Kita akan latih Kemudian Yang ketiga Di antara huruf-huruf Hijaya Yang Tebal Tipis Ini Ada huruf-huruf Yang kadang tebal Kadang tipis Kadang bisa dibaca tebal Kadang bisa dibaca tipis Yaitu ada tiga huruf Apa saja tiga huruf tersebut Yang pertama huruf Alif Huruf Alif Mad Jadi huruf Alif Bunyi Mad Ya Di antaranya di huruf Alif Itu Bunyi Mad itu Bisa tebal Bisa tipis Ya Tergantung Nanti Huruf sebelumnya Ya Kalau huruf sebelumnya Itu huruf tipis Maka proses Pemanjangan Madnya itu Bunyi Madnya tipis Kalau misalkan Huruf Sebelum huruf Alif Ada huruf yang tebal Maka proses Pemanjangan bunyinya Dalam kondisi tebal Ya Seperti itu Contoh misalkan Ketika baca huruf Alif Yang sebelumnya huruf tipis Te Te Proses manjangnya tipis Tidak 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 Nah gitu ya Kalau sebelumnya tebal Alif sebelumnya huruf tebal Maka jadi tebal Bunyi alifnya Bunyi Madnya Proses pemanjangan bunyinya Jadi tebal Menebal Atau misalkan Tidak 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 Tapi Seperti itu gambaran Huruf Alif Jadi huruf Alif ini Tergantung huruf sebelumnya Kalau huruf sebelumnya tebal Menjadi tebal Kalau sebelumnya tipis Menjadi tipis Proses pemanjangan Kemudian huruf selanjutnya Huruf Lam Huruf Lam Nah huruf Lam ini Bisa tebal Bisa tipis Dalam baca Al-Quran Tapi yang Asal Kaidah asalnya tipis Tapi nanti bisa Terkadang menjadi tebal Di riwayat Hafiz An-Asim Itu Lam Bisa tebal Dalam Kondisi Di Lafzul Jalalah Saja Nanti ketika baca Allah Lafzul Jalalah Sebelumnya Dhammah Fathah Itu Lam Jadi tebal Rasulullah Allah Ya Kemudian Rasulullah Rasulullah Gulbu Allah Ya Kalau sebelumnya Kasar Tipis Bismillah La Tidak La La Nah gitu Nah ini Huruf Lam Untuk riwayat Hafiz An-Asim Ini hanya di Lafzul Jalalah Saja Karena nanti ada di riwayat Yang lain Ya Lam bisa tebal Selain di Lafzul Jalalah Nanti mungkin ketika Antum pernah mendengar Bacaan Riwayat Warosh An-Nafi Ya Ketika baca Al-Quran Wa yukimunas Salah Jadi Salah Ab-Tolaku Jadi Ab-Tolaku Ab-Gulama Jadi Ab-Gulama Nah gitu Ini riwayat Yang lain Ya Kalau riwayat Hafiz An-Asim Lam Hanya Tebal itu Terjadi Tebal tipis itu Terjadi Di Lafzul Jalalah Saja Selainnya tipis Baik Kemudian huruf yang ketiga Yaitu huruf Ro Nah huruf Ro Ini Sama ya Ini masuk ke Akam nantinya Demikian juga Lam tadi Ro Itu kadang dibaca tebal Kadang dibaca tipis Nah gitu ya Kadang dibaca tebal Kadang dibaca Tipis Ya Dimana saja Kondisi tebal Kata para ulama Kondisi tebalnya Huruf Ro itu Ada delapan kondisi Kondisi tipisnya Ada empat kondisi Dan nanti Ro Juga Ada khilaf para ulama Ada yang membolehkan Tebal dan tipis Di beberapa kata Di dalam Al-Quran Al-Karim Ya Ini tidak akan Bahas secara Rinci di sini Tapi nanti ketika Kita selesai Mempelajari Contoh-contoh Di kitab Riyadhah ini Insya Allah Ya contoh-contoh Pengucapan huruf Ro Tebal tipis ini Nanti akan terbahas Ya mulai nanti Ketika kita belajar Fathah Ada Fathah Ro Ditebalkan Ro Dommah Ro Tebal Kasrah tipis Ri Ya demikian Kemudian ketika Dalam kondisi Sukun Sukun sebelumnya Fathah Arro Sebelumnya Kasrah Ir Tipis Sebelumnya Dommah Ur Ya Kemudian nanti Ada beberapa Khilaf para ulama Bisa 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 tebal Bisa tipis Nah gitu Baik Nah itu mungkin Gambaran Gambaran Pengucapan huruf Itu ada yang Dibaca tebal Huruf hijai Ada yang dibaca Tipis Ada yang dibaca Kadang tebal Kadang tipis Yaitu huruf Ketiga huruf tadi Alif Lam Ro Baik Di halaman lima Ini Kita melatih Tebal tipis Langsung Ini Melalui Proses Dua huruf Terlebih dahulu Ya Tariqa Dua huruf Dan Cara Melatihnya Satu huruf Satu huruf Ya Anak Anak Kasih contoh Misalkan Yang lain Di rumah Boleh Mengikuti Ya Coba kita Barang-barang Eh Coba Eh Saya dibuka Audionya Eh Silahkan Eh Eh Gitu ya Eh Huruf Huruf Nah Itu Itu tebal Betul Nah Jangan dibaca Huruf Nah Itu tipis Yang Yang benar Huruf Coba Huruf Nah Ini menggema Harus menggema Huruf Kemudian Huruf Kita gabung Huruf Coba Huruf Huruf Kemudian Huruf A A Bukan Bukan A Bukan Tapi Huruf A Kemudian So So Menggema So 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 E Z E A Bo So Elbo Elbo Nanti pas digabung Ini kadang saling mempengaruhi Kata Imad Azari Elbo Ketika proses penggabungan Saling mempengaruhi Barusan Di antara Nentum semua Yang baca Hamzah Terpengaruhi tebal Oleh huruf Bot Nah gitu ya Di Al-Quran ini Ada Belhum Abol Abol Nah itu Contohnya di Al-Quran Belhum Abol Nah ini jangan sampai nanti Terbawa tebal Abol Abol Hati-hati Kemudian kita baca lagi Abol Abol Kemudian Abol 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 Al-Quran Al-Ru'aida Al-Ru'aida Jadi nanti di Al-Quran Karena bacaan Al-Quran ini Kata para ulama Hampir semuanya tentang tebal tipis Ya Jadi hampir semuanya tebal tipis Kalau tidak memahami tebal tipis ini Nanti banyak kekeliruan dalam baca Quran Sebaliknya kalau sudah memahami Kekeliruan tebal tipis bisa mempraktikan Ya nanti separuh Ya bacaan Al-Quran sudah kita kuasai Nah gitu ya Separuhnya sudah kita kuasai tinggal nanti yang lain-lainnya Seperti hukum tajwid Kefasihan dalam pengucapan huruf ya demikian Kemudian huruf lam Huruf lam ini huruf tipis Bukan juga seperti orang Indonesia atau orang Sunda Barusan ada La Bukan La Tapi La Akan terdengar berbeda ya Ketika misalkan kita pakai lahjahnya orang Aram Assalamualaikum Coba La Assalamualaikum Hajiannya orang Sunda Kalau disini ada orang Sunda ya Atau orang Indonesia Assalamualaikum Beda ya Bunyinya beda Assala Beda Assala Ya La 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 Kemudian Ho Ho Coba Ho Ho Lepo 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 Kemudian mi Me 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 Ho 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 Me Ho Me Ho Bawah dulu ya Be Coba Be Ho Ho Be Ho Be Ho Kemudian H Coba Ho 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 Lepo Ho T T T T T T Bukan Bukan To Tapi T T T T Kalau Secara makhluk Ini anak yakin Antum semua sudah bisa ya T Udah bisa ya Cuma Tebal tipisnya ini Ada Banyak kekeliruan Te Ho 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 Banyak Ho Te Ho Te Ho 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 Ne 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 T 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 Ne 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 Ho 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 We We Ho 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 Ye Ye Ho 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 Ye Ho Ya gitu ya Taib Taib Kemudian kita akan Praktikan tebal tipis ini Di halaman berikutnya Halaman 6 Nah ini baru masuk ke kata Satu kata di dalam Al-Quran Nah anak Ambilkan contoh-contohnya Dari Al-Quran Karena kita lagi melatih Al-Quran Bacaan Al-Quran Kita ingin Baca Al-Quran Dengan benar Maka contoh-contohnya Al-Quran Taib Kita Praktikan disini Coba kita Praktikan Dari Ahada Sampai Ini huruf-huruf tipis semuanya Coba Ah 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 D Eh Ahada Ahada Cara melatih Ahada 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 Nah melatihnya Satu huruf-satu huruf Kita ucapkan Kemudian nanti kita Gabung Nah kenapa Seperti itu Karena nanti Ada proses Apa Menyeimbangkan Antara huruf ke huruf yang lain. Jadi ketika kita baca huruf, baca Al-Quran, antara huruf dengan huruf yang lain, antara huruf harokat dengan huruf harokat yang itu harus seimbang. Satu harokat. Nah bagaimana karaknya korikohnya untuk menimbangkan, itu huruf satu huruf kita ucapkan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti biasanya kepanjangan. Contoh misalkan ketika latihan kata. Kalau anak-anak latihan kata misalkan. Nah itu kepanjangan. Ahada. Nah itu jadi ada proses loading dulu. Nah ini di dalam latihan huruf nanti aku mempengaruhi ke timbang. Jadi itu dilarang. Seharusnya Ahada. Coba. Ahada. Sebelum dilanjut mungkin lebih bagusnya dibuka ya. Ikhwa khususnya yang. Ikhwa dibuka aja videonya ya supaya interaktif. Oh iya. Betul-betul. Oh iya. Betul-betul. Boleh. Boleh silakan. Kalau mau dibuka. Sokardi. Baik. Ya. Boleh silakan Ustaz. Supaya kelihatan ininya pengucapannya. Yang tidak uzur gitu dibuka aja. Video-nya. Game-nya. Baik. Oke. Kita lanjut ya. Ba. Coba. Ba. A. A. Se. Se. Ba. A. Se. Ba. A. Se. Ba. A. Se. Ba. Jadi kita tahu timbangan satu hurufnya itu bunyinya seperti ini. Na. Coba. Na. Nah itu satu harokan. Jangan ditambah bunyinya. Jangan. Na. Jangan. Coba. Na. 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 Ke. Ke. Ha. Ha. Kita gabung coba. Tuh. Dua. Tiga. Na. Ke. Oke. Lagi. Tuh. Dua. Tiga. Na. Ha. Gitu. Sambil dijaga tebal tipisnya ya. Jadi tebal tipisnya kita tahu timbangannya juga harus disesuaikan. Kemudian. Ya. Coba. Ya. 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 Da. 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 Ke. Ka. Ya. 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 Kemudian. Ma. Ma. A. A. Ka. Ka. Ma. Aka. Ma. Zah. Da. Ah. Ma. Ma. Da. Kemudian di Al-Quran nanti ada yang Sampai empat huruf Bahkan lima huruf nanti ada gabungan Dengan huruf yang lain Di antaranya huruf Atop dan lain sebagainya Nah ketika kita membaca Antara harokat dengan harokat yang lain Yang seperti ini kasusnya Maka nanti jangan ada yang Lebih atau yang kurang Contoh yang lebih Malamnya kelebihan Lebih dari satu harokat itu Namanya ishna Berlebihan dari kadar satu Harokat itu dilarang Atau misalkan Bunyi harokatnya itu kurang Yang harusnya Malah terlalu cepat Jadi timbangannya itu terlalu cepat Dengan huruf harokat yang lain Contoh ketika kita praktekan Di surah Al-Fatihah misalkan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Nah ada yang keliru tidak? Ada Gimana? Lanya Lanya terlalu Cepat Nah itu ya Nah terlalu cepatnya dalam Membaca Al-Quran Itu perlu dalil Perlu riwayat dari Nabi Nah itu namanya Ra'um gitu ya Nah kita ra'um Riwayat kita Hafiz Al-Nasim ada Di lafad La'ta'manunan Lafad La'ta'manunan itu boleh dibaca Diishmamkan La'ta'manna Ala Yusuf Atau di ra'um Ra'um itu Nun yang pertama Dibacanya Lebih cepat gitu ya Daripada Daripada Nun yang kedua La'ta'manna Nah gitu Nah gitu ya Itu ra'um Nah jangan kita nanti Ketika kita mempraktekkan Huruf-huruf berharokat Di antara huruf harokat yang lainnya Dibaca ra'um Nah istilahnya bukan ra'um Tapi ikhtilas Istilahnya ikhtilas Jadi istilah Ketika seorang nanti Baca Al-Quran Kurang kadar Harokatnya itu Namanya ikhtilas Kalau berlebihan Itu namanya Ish Ish Nah namanya Itu seorang satu contoh ya Contoh yang lain Misalkan anak kasih contoh Mana yang keliru Bismillahirrohmanirrohim Mana yang keliru Bismillahirrohmanirrohim 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 Nah gitu Pakai ancang-ancang dulu Bismillahirrohim Nah ini banyak Ya Para Membaca Al-Quran Para Qari Ini yang baca demikian Dan ketika melakukan Keliruan demikian Itu bisa menambah huruf Menambah harokat Menambah huruf Yaitu hurufan Dan menambah huruf Itu termasuk ke dalam Lahnul jali Nah gitu ya Misalkan kita baca lagi Alhamdu Alhamdulillahirrohim Hirobbil alamin Hirobbil alamin Hirobbil alamin Hihnya kepanjang Hih malah Hirobbil alamin Nah ini kesalahan Dalam membaca huruf berharokat ini Di antara ini Kesalahan-kesalahan Yang banyak kita lakukan Para Qari Pembaca Al-Quran Dan tidak terasa biasanya Tidak terasa Dalam Baca Al-Quran Nah disini kita latih Baik Kita masuk ke Contoh berikutnya Coba Anak praktekan yang satu harokat Me Coba Me Me Tebal sekarang Tebal Ro 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 Je 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 Kita gabung ya Mel Roje Ma Roje Ma Gitu ya Ketika kita baca Seperti ini Kita berarti Harus tahu Yang pertama Kita harus tahu Tentunya huruf Huruf hijayahnya Dimana Karena yakin Hantung semuanya Sudah tahu huruf-hurufnya Yang kedua Kita harus tahu Tebal tipisnya Coba huruf mim Tebal atau tipis 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 Ro Kalau kondisi patah Tebal atau tipis Ro Tebal Jadi bacanya Coba Ro 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 Kemudian Je Tipis Tipis Jadi Dibaca Jadi Jadi Tebal Tipis Tebal Tipis Jangan Terpengaruhi huruf mimnya Banyak yang baca Quran Maroja Mimnya terpengaruhi tebal Moroja Moroja Berarti Moroja Moroja Mokobir 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 Cantengaruhi tebal Yang lain Dalam Baca Al-Quran Selain kita tahu huruf Tahu tebal tipis Tahu juga timbangan bunyinya Huruf mim ini berapa harapkan Satu atau dua Satu harakan Satu harakan Selain tadi Selain tebal tipis Selain tembak huruf Kita harus tahu Apa namanya itu Pokalnya Pokal Pokal Sukarin Nah disini kita ceritakan bahwa Pengucapan huruf ini Dalam kondisi harokat fathah Nah lihat harokat fathah Harus dibuka Dibuka sempurna Coba E Dibuka Jangan ditahan E Jangan Jangan jadi E Jangan jadi E Apalagi jadi E Coba Demikian Jangan jadi fathahnya orang Indonesia Jangan Jangan terlalu Ini ya Jangan terlalu lebar Jangan terlalu lebar Fathun Fathun Wasat Kata Agu Amar Adani Fathah orang Arob itu Pertengahan jangan terlalu lebar Jangan terlalu ditutup Kalau Itu di mamah gitu ya Seperti ada makanan di dalam mulut kita Itu dilarang Kita lihat lagi Latihan berikutnya Coba langsung kita ya Zaro'e Coba Zaro'e Zaro'e Belewu Belewu Mana yang tebal Roi Roi Ini Pertama hati-hati jari Belewu 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 Dabho Khas whatsoever Fas ogóle Adoro Adoro Perodo K secretary Kenня tepis-fi Farodo Farodo Barodo Warho 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 Wabero Wal בד Wal Zaha Warho Wazah Nah itu tentang tebal tipis Jadi kuncinya ketika kita nanti baca Al-Quran Gabungan marokat seperti ini Kuncinya jangan terlalu banyak gaya Karena kalau banyak gaya Jangan banyak gaya Itu kalau orang yang banyak gaya Di dalam huruf-huruf yang berharokat seperti ini Nanti akan ada keliru Pasti keliru Karena nanti kalau antum bergaya Atau bernada gitu ya Bahasanya bernada itu boleh dimad atau digunah Mad atau digunah Karena kuncinya ada itu ada dimad Dan ada digunah Karena di harokat ini rawan sekali Kalau kita misalkan belum mahir Dan juga belum bisa Ya baru belajar Kemudian langsung banyak nada-nada Di dalam pengucapan antara huruf harokat Dengan harokat yang lain Itu pasti ada yang keliru Pasti gitu Pasti ya Nanti kekeliruannya Di antaranya terlalu panjang Bunyi huruf Contoh misalkan Ketika Anda baca Fasola Nah gitu Itu kan pakai nada Fasola Fanya kepanjangan Nah itu kan nggak pakai nada Kalau di harokatnya Jadi hati-hati ketika kita baca Al-Quran Terutama di bunyi harokat Ke harokat yang lain Seperti ini kasusnya Ini jangan terlalu banyak gaya Ya Nada Nah gitu Baik Mungkin sekarang Ada dua orang yang baca Silahkan buat contoh Kita lanjut ke Masih dihanom-masam aja Silahkan Buat pertontohan proses talaki Bagaimana Silahkan ada dua orang yang baca Silahkan siapa yang mencoba Para peserta Nanti kalau mau contoh-contoh Pengucapan hurufnya Nanti anak Disare aja di rekaman Ada Ada Kalimat ini Semuanya sudah Bisa di Ada Ya silahkan siapa Pak makan Ya saya Ustadz Dengan apa Sama orang tua Ya nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Ahada Ya Pak hanya jangan ditashrid Ahada 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 Jangan ahada 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 Lanjut Ba'asa 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 Terus Nakaha Yada 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 Bukan yada Yada Tipis Yada 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 Satu Yada Satu baris dulu Ça Cepis Tugis Yadan Yada 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 Fah Johnson Yada 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 Yaha Ch ребят Yada 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.